Intro Geger, pengakuan seorang praktisi hukum bernama Herwanto yang justru menduga bahwa pelaku sebenarnya dibalik kasus kematian Vina dan Eki. Dinilainya justru bukan Pegi Setiawan asal Cirebon yang kini tengah ditahan pihak Kolda Jawa Barat. Melainkan, ia menduga justru Pegi Setiawan asal Cianjur. Herwanto punya beberapa alasan dibalik klaimnya tersebut. Tak main-main, Herwanto pun bahkan telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian di Mabespori. Lantas, alasan apakah yang membuat Herwanto tampak begitu yakin dengan dugaannya bahwa Pegi Setiawan Cianjur lah yang diduga pelaku yang diburu polisi dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Seperti apa pula Hotman Pari Sutapea selaku kuasa hukum keluarga almak rumah Vina atas munculnya Pegi Setiawan Cianjur tersebut. Benarkah Hotman pun juga menilai proses hukum atas Pegi Setiawan justru bukan membuat terang kasus kematian Vina dan Eki Cirebon tapi malah membuat runyam dan juga semerawut. Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara dan juga mantan kabar es krim, Susno Duaji akan hal tersebut. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. KAMBAN 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 Tingginya keraguan publik di Jagad Maya terkait dugaan keterlibatan Pegi Setiawan Cerebon dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu berdasarkan kesaksian para saksi. Seorang praktisi hukum bernama Herwanto yang sudah berkipra cukup lama menangani kasus-kasus hukum justru membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia justru berpandangan bahwa Pegi Setiawan asal Cianjur dinilainya lebih menjurus kepada diduga pelaku kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Alasan dugaan Herwanto tersebut adalah lantaran ketimbang Pegi Setiawan asal Cirebon. Pegi Setiawan asal Cianjur lebih memiliki kecenderungan kuat, memiliki gaya dan juga fisik yang mirip dengan ciri-ciri dari DPO Polisi. Selain itu, Pegi Setiawan Cianjur menurutnya juga memiliki latar belakang sebagai anggota komunitas motor. Atas dugannya tersebut, Herwanto pun telah membuat laporan ke Mabes Pori. Dan ia pun berharap agar Pegi Setiawan asal Cianjur segera diperiksa. Yang pertama, karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan, kalau tidak salah justru dia sekitarisnya di anggota motor Monreker itu. Kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Pori? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan sebagainya, mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan. Saya sampaikan lah itu. Nah, waktu itu memang ada berita ya. Berita katanya dia ada fotonya, ada fotonya dia sedang istirahat di kilometer berapa gitu. Tapi memang kemudian begitu, saya sebenarnya jujur aja nih. Saya waktu sebelum melaporkan Pegi Setiawan ini ke Mabes Pori, saya kan live ya di TikTok kan. Begitu saya live, saya katakan memang, saya katakan saya pastikan, saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat, saya minta polisian panggil Pegi Setiawan periksa. Dan makam EKI bongkar. Memang saya sampaikan seperti itu. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia, ya cukup memiliki pangkat lah. Ya, kalau menurut saya, apa namanya, jaringan dia cukup bagus dan lain sebagainya. Memang dia mengatakan sama saya, bahwa saya akan melaporkan. Dia bilang begini, Bang, saya sih ngasih saran aja sama Bang. Karena dia memang teman saya. Dia mengatakan sih Pegi Setiawan yang disianjir itu bukan pelakunya. Saya bilang begini, dengan saya laporkan ini seharusnya Pegi Setiawan si anjir bersyukur dong. Karena nanti dia terbukti, dia tidak akan diganggu lagi. Nah, memang begitu sejak saat itu, saya melihat memang sudah tidak ada lagi berita tentang dia. Apakah dia diklarifikasi sama siapa dan sebagainya. Sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kegiatan hari-harinya dia sudah tidak ada lagi. Nah, terakhir dengar katanya dia keluar daerah, ketemu ada yang moto, dia ada di kilometer berapa gitu. Tapi saya rasa juga, ya kita tidak, apa namanya, jangan terlalu sujun juga ya. Siapa tahu kan dia mau kemana kan, mau mungkin ke rumah siapa kan. Tapi intinya, kalau penumpamannya dia pergi pun pasti bisa dicari. Tak hanya itu, Herwanto hingga kini juga meminta pihak kepolisian memeriksa Pegi Setiawan asa cianjur lantaran banyak kecurigaan yang mengarah kepada dirinya. Apalagi, Pegi Setiawan cianjur juga memiliki ciri yang sama dengan DPO. Hingga, Herwanto pun juga meminta dilakukan tes DNA terhadap Pegi Setiawan asa cianjur. Agar jika dirinya memang benar bukan pelaku di balik kasus Vina, maka hidupnya tidak terus terganggu oleh munculnya dugaan keterlibatan dirinya. Pegi Setiawan asa cianjur bisa dibersihkan namanya dan tidak diusik ataupun disangkut mautkan kembali pada kasus kematian Vina dan Eki. Sekarang ini kan, Pegi Setiawan si anjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya sama netizen diserang terus dan diserang terus. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke kepolisian, memberikan keterangan. Segala sesuatu yang menjadi tadatannya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu, tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati. Tes DNA, biar jelas. Nah, setelah itu selesai. Nah, kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Netizen kenapa dia bisa mengarah ke Pegi Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, menreker. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Tetapi, ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, Nah, ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Pegi Setiawan. Nah, ini saya tidak menyalahkan apa namanya ini netizen ya. Artinya memang netizen juga tidak sembarangan juga. Tentu dia cocokkan. Contohnya, ada percakapan tahun 2016, ada percakapan 2017. Nah, itu percakapan-percakapan itu yang mengarah ke nama si Pegi Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau DPU itu kan ada 4 sebenarnya. Awalnya DPU itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3. Kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah, nama-nama yang disebutkan ini kan semuanya alias semua kan. Dhani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua. Termasuk Perong ini, Pegi Perong kan. Tidak ada nama Pegi Setiawan itu tidak ada di DPU. Adanya Pegi alias Perong. Nah, kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan. Nah, netizen, dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, nama-nama yang mengarah, yang disebutkan netizen itu, itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Maksudnya, contohnya kalau ada Egi Repra apa siapa itu. Itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Jadi, saya bisa simpulkan, netizen itu yang inbox saya, yang DM saya itu, nama yang disebutkan itu tidak pernah melebihi dari nama tiga atau empat. Jadi artinya memang kecurigaan netizen terhadap nama-nama DPU itu ya memang sudah cukup gitu. Kecuali kalau saya nerima inbox nih, atau DM, namanya ada sepuluh, ada lima puluh, berarti netizen liar nih. Karena begitu banyaknya kecurigaan dia. Ini cuma empat aja, nggak pernah lebih. Cuma itu-itu aja yang disebutkan sama dia. Artinya, prasangka atau dugaan netizen itu cukup beralasan. Hotman Paris, selaku kuasa hukum almah rumah Vina juga menanggapi kemunculan Peggy Cianjur. Ia tak mau menanggapi soal Peggy Cianjur, karena urgensi kasus Vina saat ini bukan terletak pada proses hukum atas Peggy Setiawan. Apalagi, menurut Hotman Paris, berdasarkan BAP 2016 atas para terpidana, mereka tidak menyebut jika Peggy Setiawan asal Cirebon sebagai pelakunya. Memproses kasus Peggy Setiawan Cirebon, menurut Hotman, justru akan menghasilkan dua putusan pengadilan yang berbeda, berdasarkan dua BAP yang bertentangan dari kasus yang sama. Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan lima terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya satu yang mengatakan. Maka sebaiknya Kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Jadi saya tidak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024, karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kasus VINA, sebaiknya Jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri, sebaiknya Jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili, dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan dua dari 11 ini, yaitu yang DPO dicatakan fiktif. Dan pertentangan kan? pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku, kata para saksi. Tapi di BAP 2024, lima dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan, tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan dua DPO inilah yang mengantarkan mayaknya ke playover, ikut memperkosa. Tapi di 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili, akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Hotman Paris pun kembali mengingatkan, agar para terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali di BAP ulang, baik yang masih menjalani masa hukuman penjara, maupun yang sudah bebas. Hal tersebut untuk mencari pelaku sebenarnya dari kasus ini. Karena itulah, Hotman meminta Presiden Jokowi agar dibentuk tim pencari fakta independen dengan anggota ahli hukum dari berbagai kampus. Hotman pun juga mengingatkan, bahwa membawa kasus Peggy Setiawan ke persidangan tidak akan membuat terang kasus kematian Vina dan Eki, dan malah akan semakin semerawut. Sebab Hotman Paris melihat ada hal yang bertentangan secara hukum. Membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang-benerang, malah menjadi semakin semerawut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada dua berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024. Dua BAP yang bertentangan, bakal ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau beliau, kacau balau. Jadi jangan, saya mohon kepada kejaksaan, agar jangan begitu saja menerima pelimpahan perkas perkara dari penyidik, minta di BAP ulang semua terpidana ini. Presiden Jokowi tidak menggubris pendapat abang tentang ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHAP, kalau hanya dengan jalur persidangan Peggy, tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta dari universitas, kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Membawa kasus Peggy buru-buru ke persidangan, itu hanya taktik agar kasus ini seolah-olah sudah selesai. Padahal masyarakat semakin bingung karena nanti akan ada dua putusan pengadilan yang saling bertentangan. Sementara itu, seperti apakah respon praktisi hukum lainnya terkait berkas perkara Peggy Setiawan Cirebon yang oleh pihak kejaksaan dikembalikan kepada kepolisian Jawa Barat? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Sebelum agenda sidang praperadilan yang digelar pada hari ini, sebelumnya diketahui jika berkas perkara Peggy Setiawan telah dikembalikan pihak kejaksaan kepada Polda Jawa Barat karena dinyatakan belum lengkap. Menurut Deolipa, pengembalian berkas tersebut kepada penyidik dianggap sebagai hal yang wajar. Pasalnya, dikembalikannya berkas perkara oleh kejaksaan terkait bukti primer yang kurang lengkap. Dimana menurut Deolipa, mengarah ke bukti utama seperti sidik jari Peggy pada beberapa benda yang digunakannya untuk melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Apa gini? Jadi setiap pengajuan hasil penyidikan yang dilimpahkan ke kejaksaan, seringkali tidak serta-merta menyebabkan P21 atau menghasilkan berkas lengkap. Seringkali pihak jaksa teliti menganalisa sehingga banyak didapat atau didapat ada hal-hal yang kurang. Makanya oleh jaksa dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, dalam hal ini kan yang disampaikan dari cerita ini adalah jaksa mengembalikan berkas karena bukti-bukti yang tidak lengkap. Nah, kalau itu kita bisa pastikan berarti memang buktinya tidak lengkap kecuali kurang secara administrasi. Kalau ini kan jaksa bilang bukti tidak lengkap. harus dilengkapi. Nah, pertanyaannya bukti apa yang tidak lengkap? Tentunya kita bisa prediksi yang tidak lengkap itu bukti-bukti utama yang dipakai oleh PG untuk membunuh. Itu pasti bukti-bukti itu yang dibilang tidak lengkap. Jadi belum cukup buktilah bahasanya. Atau buktinya mana nih bahwasannya PG melakukan? Jadi bukti tidak lengkap itu. Nah, kalau saksi tidak lengkap itu kita belum tahu. Tapi yang jelaskan, yang disampaikan adalah bukti-bukti tidak lengkap. Nah, memang saksinya juga bagian dari pembuktian. Tapi karena bicara bukti tidak lengkap tampaknya adalah bukti primer yang tidak lengkap. Bukti primer itu misalnya motor, pisau, sidik jari, begitu. Terus alat pemukul misalnya kayu atau rantai atau kemudian batu untuk memukul. Nah, itu adalah yang disebut sebagai bukti-bukti primer. Mungkin bukti itu yang dianggap tidak lengkap. Deolipa juga memberikan pesan kepada pihak kepolisian dengan adanya pengembalian berkas perkara PG Setiawan oleh pihak kejaksaan. Dimana masa penahanan PG Setiawan yang sudah berjalan cukup lama. Maka, pihak kepolisian diminta untuk bertindak cepat dalam penyelidikan. Agar bisa melengkapi berkas perkara PG Setiawan sehingga cepat pula diserahkan kepada pihak kejaksaan. Biasa dalam perkara pidana itu biasa ada bukti-bukti yang tidak lengkap. Hampir semua perkara-perkara pidana ini selalu ada yang kurang saja dari jaksa. Karena jaksa ini harus teliti. Jadi, yang lebih tahu bukti lengkap atau tidak lengkap kan jaksa. Karena mereka yang bagian penuntutan ya. Jadi, ini biasa. Jadi, perkara dimanapun di wilayah Indonesia ini banyak sekali ketika sekali pertama dikirimkan oleh pihak kepolisian ke jaksa. Jaksa kemudian menganalisa dan kemudian mengembalikan. Baik dengan cara P18, baik dengan cara P19 yang menyatakan ada yang tidak lengkap untuk segera dilengkapi. Nah, proses ini sangat terkait dengan masa penahanan dari seseorang yang diduga tersangka yang sedang ditahan. Karena masa penahanannya juga ada waktunya. Makanya ketika berkas tidak lengkap dikembalikan harus cepat dilengkapi lagi oleh pihak kepolisian. Kalau ada tendensi atau kecenderungan dari kuasa hukum Peggy yang melihat kuasanya, potensi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pula jabur adalah lemah, saksi adalah lemah, ya tentunya, pastinya ya minta dibebaskan lah. Minta dibebaskan. Baik dengan cara pra-peradilan dibebaskannya atau dengan cara terlebih dahulu melakukan penangguhan penahanan. Kalau nggak ada pra-peradilan. Jadi, karena bukti lemah ya bebasin aja. Saya setuju banget tuh Peggy dibebaskan. Walaupun diduga dia bersalah atau diduga dia tidak bersalah, tapi karena bukti dan saksi lemah, lebih baik dia dibebaskan. Selain tanggapan Deolipa terkait berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi oleh Polda Jawa Barat. Lantas, seperti apa pula tanggapan mantan kabar es krim Susno 2G atas hal tersebut? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali. 3 juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, menurut mantan kabar es krim Susno 2G, dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan oleh Jaksa ke pihak Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Hal ini pun menandakan bahwa pihak kejaksaan sangat berhati-hati dalam menetapkan pelaku pembunuhan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Di mana kasus ini pun sudah menjadi Intensi Presiden Menko Pohol Hukam dan juga Kompolnas. Susno pun menduga bahwa ditundanya Sidang Prapradilan Peggy ke tanggal 1 Juli 2024, suatu pertanda bahwa pihak kepolisian masih berusaha untuk melengkapi berkas dan juga bukti yang kuat. Aksi pengembalian berkas Peggy dari Jaksa kepada Polda Jawa Barat menurut Susno juga membuktikan bahwa bukti untuk menangkap Peggy Setiawan diduga belumlah kuat. Ia pun menduga ada unsur terburu-buru. Apalagi terkait pencarian DPO sebelumnya yang dicari adalah Peggy alias Perong dan bukan Peggy Setiawan. Hal itu pun didukung beberapa fakta seperti halnya alamat yang berbeda antara Peggy Setiawan dengan Peggy alias Perong. Tidak hadir di sidang peradilan itu kalau untuk perdana ya itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi tetapi ya ada tetapinya untuk Polri karena kasus ini mendapat perhatian halaya ramai satu yang kedua Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir siap untuk itu. Nah jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial di mana-mana dibully gitu. Katanya siap kok enggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh. Kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri Polda Jawa Barat dalam sidang peradilan justru menampar diri sendiri. bukan strategi yang bagus yang strategi yang sesat jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia. Perhatian Presiden perhatian Menko Polhukam perhatian Ketua Komponas Ketua Komponas itu yaitu Menko Polhukam Polhukam ya dan perhatian Men Menteri Kumham yaitu Pak Yasona dan perhatian Akademisi kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim maka mereka menerima bola panas akan dipuli oleh seluruh rakyat Indonesia. Enggak mungkin lah. Salah perhitungan dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk ngulur waktu. kalau ngulur waktu itu strategi yang salah. Tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa polisi dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main bola panas di tangan dia berkas yang gak beres yang belum lengkap dia terima disidangkan ternyata kalah jaksa maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya wah ini rekan sejawat wah ini gini gak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Oh tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Nah kenapa tidak bisa dipaksakan? Harus ada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti maka untuk menjadikan tersangka saja bisa ditolak. Dikati uji di pra-peradilan besok. Media saya yakin ini akan lebih seru daripada pertandingan sepak bola. Semua media akan menyorot pada tanggal 1 nanti. Menyorot sidang pra-peradilan akan melihat apa alat bukti olri menahan pina. Bukan menahan Peggy. Ini kan tidak terima jaksa kan. Dia kembalikan berkas. Harus dilengkapi. Dilengkapi-lengkapi terus kalau sampai waktu 60 hari tidak lengkap-lengkap maka Peggy mau tak mau dia harus bebas lebih hukum. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Terima kasih telah menonton!